Jadi hari ini tuh dunia dihebohkan ya kan sama Elon Musk yang ngebeli Twitter sekarang jadi perusahaan milik dia Dan ternyata gak mau kalah nih orang-orang dari Indonesia ya kan ada pengusaha asal Indonesia yaitu Anindia Bakri Dia bersama dengan para orang-orang besar di Indonesia dan juga terutama itu bareng Mr. Luhut Bin Sar Panjaitan Yang kita udah pada kenal banget ya kan opung lah istilahnya kalau orang Indonesia manggilnya Jadi mereka itu ketemuan sama Elon Musk pada hari ini juga hari dimana dia ngeakuisisi Twitter ya kan Dan ternyata Elonnya sendiri masih menyempatkan waktu untuk bertemu dengan mereka ya kan Bahkan mereka diajak gitu buat tour di sekeliling pabrik barunya Tesla yang ada di Texas nih kalau gak salah lokasinya Jadi ya ini opportunity yang cukup keren sih kalau dipikir lagi gitu apalagi dari gayanya kayaknya pembicaraan mereka berjalan lancar gitu Kalau mereka berhasil mengguide Elon Musk untuk berinvestasi atau bekerja sama gitu untuk membangun di Indonesia ya itu adalah sesuatu yang keren banget gitu Patut diapresiasi lah dan ya kayaknya dari foto-foto mereka ini asik kayaknya dan katanya juga Elonnya itu lagi seneng gitu moodnya Karena dia berhasil mendapatkan Twitter yang ya lagi berita rame hari ini lah Dan juga bahkan saham Mayora nih terbang usai Kopiko ada pertemuan dengan Luhut dan Elon Jadi ketemuan dengan Elon aja bisa naikin saham ya kan GG memang Pak Elon Jadi ini dia beberapa komentarnya sedikit mengenai Indonesia Jadi si Elon ini bilang katanya di Indonesia itu ada opportunity yang bagus menurut dia dan Dia udah gak sabar untuk nge-visit langsung atau datang langsung ke Indonesia untuk melihat dengan matanya sendiri lah gitu Dia mungkin mau ngesurvey langsung suatu saat nanti ke Indonesia gitu ya Kalau pebicaraan bisnis ini berjalan dengan lancar tentunya itu adalah kabar yang bagus juga ya kan buat Indonesia gitu Jadi ada partner bisnis baru dan itu adalah orang terkaya di dunia saat ini ya kan Ya mana tau nanti kalau suatu saat Elon Musk bangun pabrik gitu di Indonesia kan lumayan Kita bisa ngelamar jadi security gitu disana Atau jadi tukang parkirnya atau jadi OBnya tukang bersih-bersihnya ya kan lumayan Sambil bisa lihat Tesla secara langsung dibangun ya kan Menghadi Jadi sekian dulu ya bisa gue bahas Kepada tanggapan kalian mengenai hal itu silahkan tuliskan di komentar Dan sampai ketemu di video pembahasan lainnya